pos dan nama disini perintahnya adalah saya mau mengecek data yang ada di tabel anggota dimana di nama dan sama dengan yang diketikan oleh orang tersebut dan disini saya memberikan dolar data agg data anggota dan saya memberikan ma sql6 rows semacam itu dan disini saya memberikan dolar agg oke dan sekarang saya mau mengecek jika nama itu ditemukan di database dan saya hanya memberikan pernyataan semacam ini if dan di if saya memberikan dolar disini variable yang disini yaitu dolar dt agg dan sama dengan 1 ini artinya bahwa data dengan nama yang dikirimkan orang yang dimasukkan oleh seseorang itu ditemukan di database dan di else saya memberikan pesan maaf nama yang dimasukkan sukan tidak ditemukan dalam database oke semacam itu dan sekarang jika saya simpan disini lalu saya pergi oke disini saya memberikan eho juga untuk pengecekan mungkin semacam ini mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya pergi kesini dan saya enter oke dan jika saya memberikan mungkin aa dan 123 maaf nama yang dimasukkan tidak ditemukan dalam database jika saya memberikan abem dan 123 dan disini telah ditemukan dan saya sekarang mau main mencek lagi disini saya mau meng copy ini copy dan paste disini dan sekarang saya mau mengetikan mengecek password saya ganti dengan password dan disini saya ganti dengan pas oke semacam itu dan lagi-lagi saya mencek dengan if nah semacam ini dan di if saya memberikan dolar dt agg sama dengan 1 jika password ditemukan lalu disini else dan di else saya memberikan eho yang itu oke disini saya langsung where nya saya memberikan dua dan disini saya langsung copy disini saya copy dan saya paste saya memberikan koma dulu lalu saya paste dan disini saya memberikan nama lalu disini nama dan sama disini ini telah ditemukan dan nama saya memberikan nama dan password kombinasi kombinasi nama dan password tidak ditemukan oke semacam itu dan disini saya mau memberikan session sekarang dan saya membuat dollar session sama dengan oke saya tambahkan satu variable lagi disini dollar db agg sama dengan mysql fat asok semacam itu dan saya memberikan dollar agg dan di session sini saya memberikan dollar db agg dan disini oke di session saya menambahkan mungkin nama dan db agg nama lalu saya copy dan di nama saya memberikan pass lalu disini password oke semacam ini dan jika ini terjadi saya mau memberikan eho itu oke semacam itu dan saya memberikan titik lalu dollar db agg dan nama oke semacam itu mungkin mungkin saya buat h2 dan disini saya memberikan titik closing h2 dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini dan enter maka jika saya belum mengisi nama jika belum mengisi password dan saya memberikan mungkin aa dan password maaf maaf nama yang dimasukkan tidak ditemukan jika saya memberikan nama yang ada di database dan disini 111 dan disini kombinasi nama dan password tidak ditemukan dan jika saya memberikan 1234 oke disini masih tidak ditemukan dan saya mau mencek oke abem 12345 dan disini saya memberikan abem 12345 dan klik login oke disini bukan koma tapi n dan dan saya simpan lagi lalu saya pergi ke sini dan enter dan jika saya memberikan abem dan disini 12345 login dan disini langsung ada selamat datang abem dan sekarang otomatis saya sudah login oke dengan beberapa kali tersebut saya sudah login dan kita lanjutkan ke logout sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam tersebut tersebut di